Jitian Xing mengerti bahwa masalah ini terkait dengan fondasi ribuan tahun Sekte Bantalan Langit. Dia merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat dan tidak berani mengendur. Kemudian, Jitian Xing melambaikan tangannya dan menggunakan teknik rahasia untuk mengeluarkan bola cahaya kemasan seukuran telur dari telapak tangannya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menekannya ke dahi Jitian Xing. Bola cahaya kemasan yang menyelaukan itu segera masuk ke dalam pikiran Jitian Xing. Tiba-tiba, Jitian Xing merasakan informasi yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam pikirannya. Kepalanya dibanjiri informasi yang membuatnya pusing. Tanpa diragukan lagi, cahaya kemasan yang dikirim Jitian Xing ke dalam pikirannya adalah metode untuk mengaktifkan aray iblis perangkap sembilan naga. Aray sembilan naga menjebak setan adalah aray tingkat asal surga. Itu sangat mendalam. Bahkan metode untuk mengaktifkannya mengandung banyak sekali informasi. Jika Jitian Xing menggunakan mulutnya untuk menjelaskan, dia tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika dia berbicara selama sehari semalam. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat asal surga seperti dia, tentu saja, dia memiliki metode yang lebih baik untuk mengajari Jitian Xing metode untuk mengaktifkan aray. Jitian Xing menanggung dampak dari informasi yang tak ada habisnya di benaknya. Butuh waktu lama baginya untuk bangun. Setelah pusing di benaknya hilang, dia langsung duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan diam-diam menyempurnakan informasi di benaknya, mempelajari metode untuk mengaktifkan aray. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Gua iblis itu dingin, gelap, dan sunyi. Jitian Xing dan Siang Wuji berdiri di samping Jitian Xing, diam-diam melindunginya dan menunggu dengan sabar. Setelah tiga jam penuh, hari sudah larut malam. Jitian Xing akhirnya menyempurnakan bola cahaya keemasan dan memahami metode untuk mengaktifkan aray iblis perangkap sembilan naga. Dia membuka matanya dan melihat Jitian Xing menatapnya, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Jitian Xing, bagaimana pelajaranmu? Jitian Xing mengangguk. Jangan khawatir, Master Sekte. Aku sudah memahami metode untuk mengaktifkan susunannya. Kita bisa mulai sekarang. Jitian Xing mengungkapkan ekspresi bersyukur dan mengangguk. Sangat bagus. Siang Wuji tersenyum diam-diam dan berbisik kepada Jitian Xing, Orang tua ini sudah lama memberitahumu bahwa bakat anak ini dalam susunan luar biasa. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jitian Xing diam-diam mengangguk dan mengungkapkan senyum penuh pengertian. Jitian Xing melihat mereka berdua bertingkah sangat misterius dan merasa sedikit bingung. Namun, itu adalah saat kritis untuk restart aray sekarang, dan dia tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Jitian Xing, ikut aku. Jitian Xing adalah orang pertama yang naik ke altar dan berjalan menuju puncak. Jitian Xing buru-buru mengikutinya, menginjak tangga altar dan naik ke atas. Di bawah instruksi Jitian Xing, dia naik ke puncak altar dan duduk bersila di atas piring batu bundar. Piring batu ini hanya seukuran kendi air, tapi itu adalah cakram susunan inti dari formasi iblis penjebak sembilan naga. Itu diukir dengan pola susunan misterius, alur dan pola yang padat. Jitian Xing dan Siang Wuji duduk di kedua sisinya. Telapak tangan mereka bersinar dengan esensi sejati saat mereka menekan bahunya. Tiba-tiba, Jitian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan kedua orang ini berisi banjir besar dari esensi sejati yang dapat mengalir keluar kapan saja dan menenggelamkannya. Jitian Xing, kamu bisa mulai. Mendengar suara Jitian Xing, Jitian Xing buru-buru mengumpulkan pikirannya dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Ekspresinya serius saat dia mengangkat telapak tangannya dan membuat gerakan tangan khusus. Dia menggambar busur misterius saat dia mengaktifkan formasi. Pada saat yang sama, telapak tangan Siang Wuji dan Jitian Xing juga menuangkan true essence dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, tubuh Jitian Xing membengkak seperti balon yang menggembung. Esensi sejati dari dua kultifator utama surga terlalu menakutkan. Itu hampir membuatnya meledak dan mati. Untungnya, dia segera tenang dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkan arrai. Esensi sejati yang tak berujung berubah menjadi dua pilar cahaya lima warna dan mengalir keluar. Bang! Bang! Dengan suara teredam, dua pilar cahaya lima warna mengalir ke cakram susunan melingkar, segera menerangi pola susunan pada cakram. Disarai berwarna coklat tua itu langsung menjadi kerusuhan warna dan menyala dengan kecemerlangan lima warna yang mempesona. Pola susunan yang padat juga berkedip dengan pancaran true essence lima warna dan memancarkan fluktuasi true essence yang megah. Ji Tian Xing melihat dengan matanya sendiri bahwa setelah dua pilar lima warna dari esensi sejati dituangkan ke dalam cakram susunan, mereka dibubarkan oleh cakram dan dituangkan ke altar. Jadi, mulai dari platformasi di bawahnya, altar secara bertahap menyala dari atas ke bawah, menyala dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Saat Chu Tian Xing dan Xiang Wu Ji terus menuangkan esensi sejati mereka ke altar, seluruh altar menjadi mempesona. Pola dan pola di altar juga menjadi seperti aslinya dan bersinar terang. Aura agung dan perkasa muncul secara spontan dari altar dan menyebar ke segala arah. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, seluruh altar sudah menyala. Kekuatan penekan tak terbatas yang berasal dari altar juga menyelimuti seluruh sarang iblis, menekan segala sesuatu dalam radius seribu meter. Ini adalah pertama kalinya Ji Tian Xing menyentuh aray utama surga. Merasakan kekuatan agung dari altar, dia terkejut. Namun, ini hanya langkah pertama dalam mengaktifkan kembali aray iblis perangkap sembilan naga. Dia tidak berani membuang waktu dan buru-buru melambaikan tangannya untuk mengaktifkan aray. Dia dengan hati-hati mengontrol disaray dan mengaktifkan aray di altar sedikit demi sedikit. Proses ini sangat lambat, sulit, dan berbahaya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika dia melakukan kesalahan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia atau dia akan mendapat serangan balik dari barisan. Sangat mungkin hidupnya akan berada dalam bahaya. Dia harus meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus mengaktifkan aray. Dia tidak terburu-buru. Setelah beberapa menit, disaray di bawahnya mulai berubah. Beberapa pola mulai berputar dan berputar. Ini berarti sebagian kecil dari susunan di altar telah diaktifkan. Setelah beberapa menit, beberapa pola lagi pada disaray mulai bergerak dan menghasilkan beberapa perubahan misterius. Setelah beberapa menit, selusin pola pada disaray tampak hidup. Setelah satu jam. Seiring waktu berlalu, pola pada disaray semakin banyak berubah. Aray di altar juga diaktifkan secara bertahap. Ketika Cutian Sheng dan Xiang Wuji melihat perubahan halus pada disaray, mereka merasa bersyukur. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Keterampilan susunan Jitian Xing tidak mengecewakan mereka. Mereka melihat cahaya keberhasilan dalam mengaktifkan kembali aray. Sebelum mereka menyadarinya, enam jam telah berlalu. Ribuan pola dan pola pada piringan larik semuanya tampak telah diberi kehidupan dan mulai bergerak menurut pola khusus. Seluruh altar tidak lagi mati. Tidak hanya bersinar terang, tetapi semua aray diaktifkan. Aura agung melonjak di sekitar altar. Pada saat ini, ekspresi Cutian Sheng serius. Dia berkata dengan suara nyaring, Jitian Xing, kita sangat dekat dengan kesuksesan. Sekarang ada satu langkah terakhir. Anda perlu menyuntikkan esensi darah Anda ke dalam disarai dan mengaktifkan aray dengan garis keturunan suanjian. Ketika sembilan patung naga ilahi menyala, aray iblis perangkap sembilan naga akan berhasil diaktifkan. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. 222. Mendengar kata-kata Cutian Sheng, Jitian Xing juga dipenuhi dengan antisipasi. Tanpa ragu, dia menusuk ujung jarinya dan mengeluarkan setetes darah dari jantungnya. Dia meneteskannya ke aray dis di bawahnya. Setetes darah merah menetes kesusunan cakram dan menyebar keluar di sepanjang alur. Aray dis masih bersinar terang. Altar sepertinya tidak berubah sama sekali. Hati Cutian Sheng dan Siang Wuji ada di tenggorokan mereka. Mereka menatap aray dis, berharap untuk perubahan ajaib. Tetesan darah merah kedua menetes dari ujung jari Jitian Xing kesusunan cakram. Darah merah terus menyebar keluar di sepanjang garis susunan cakram. Aray dis akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Itu diwarnai dengan lapisan merah tua. Kekuatan altar tampaknya juga meningkat. Itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ketika tetes darah ketiga menetes ke susunan cakram, susunan cakram akhirnya mengalami perubahan yang ajaib. Pola dan pola pada larik dis dipercepat, terjalin dan berputar. Aray di dalam altar juga dipercepat. Itu terjalin dan tumpang tindih satu sama lain, menghasilkan perubahan yang ajaib. Mereka bertiga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan altar meningkat pesat. Hanya dalam beberapa napas, itu menjadi dua kali lipat. Bas, bas dengungan. Aray di dalam altar dipercepat dan meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Seluruh altar mulai bergetar. Sembilan naga di sekitar altar juga bersinar dengan kecemerlangan lima warna yang samar, memancarkan gelombang energi yang kuat. Melihat ini, Chu Tian Sheng dan Xiang Wu Ji saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Ini bagus. Darah Ji Tian Xing memang berguna. Akhirnya kita akan berhasil. Keduanya sangat bersemangat. Mereka menatap aray dis dengan mata berbinar dan diam-diam mengepalkan tangan mereka. Ji Tian Xing juga sangat gembira. Namun, dia tidak berani santai. Dia terus mengeluarkan setetes darah keempat dan meneteskannya ke susunan dis. Perubahan pada larik dis dipercepat. Itu bersinar dengan kecemerlangan lima warna, membentuk kata-kata segel besar dan simbol susunan. Sembilan naga suci di sekitar altar juga menjadi semakin mempesona, menjadi seperti hidup dan sangat mengesankan. Seiring berjalannya waktu, formasi iblis penjebak sembilan naga akan segera diaktifkan sepenuhnya. Itu memancarkan aura yang mendominasi yang bisa menekan segalanya. Aura tak berbentuk itu menyelimuti seluruh sarang iblis. Kekuatan susunan menyelimuti seluruh sarang iblis dan terus-menerus memperkuat segelnya. Iblis tak tertandingi yang disegel di bawah formasi juga merasakan aura kuat dari formasi iblis perangkap sembilan naga dan sepertinya panik. Iblis berjuang keras, mengaum dan melolong tanpa henti. Awan besar kabut hitam melonjak keluar dari bawah altar, dari mana terdengar lolongan melengking yang dipenuhi dengan kebencian. Wajah Jitiansing menjadi pucat di bawah suara setan, dan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Siang Wuji dan Chutiansheng buru-buru menyalurkan kekuatan mereka untuk melindunginya, mencegahnya terluka oleh raungan iblis. Akhirnya, formasi susunan dari sembilan naga suci diaktifkan sepenuhnya, memancarkan aura yang dapat menekan langit dan bumi. Sembilan patung naga ilahi terhubung ke sembilan puncak gunung dari sekte pilar langit. Mereka tanpa terasa mengumpulkan kekuatan dari sembilan puncak gunung. Yang disebut formasi iblis penjebak sembilan naga menggunakan kekuatan sembilan puncak gunung dari sekte pilar langit untuk membentuk formasi untuk menekan iblis tak tertandingi. Selama sekte pilar langit tidak menurun dan sembilan urat roh naga tidak dihancurkan, formasi iblis penjebak sembilan naga ini akan dapat tumbuh dan berkembang biak, selamanya menekan iblis. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan Suanjian Jitiansing telah mengaktifkan formasi iblis perangkap sembilan naga. Altar melepaskan tirai cahaya lima warna yang menyilaukan yang membentang ke segala arah, mengembun menjadi penghalang cahaya formasi yang lebarnya seribu meter. Setelah penghalang cahaya formasi terbentuk, formasi iblis penjebak sembilan naga akan sepenuhnya diaktifkan dan selesai. Pada saat ini, iblis tak tertandingi dalam formasi penyegelan juga sangat marah. Kabut hitam tak berujung dan energi iblis dengan gila-gilaan melonjak keluar dari bawah altar, mengembun menjadi petak besar awan hitam di sarang iblis. Dampak kekerasan yang tak tertandingi dengan keras menghantam tanah sarang iblis, menyebabkan seluruh sarang iblis bergetar. Suara gemuruh yang teredam terus-menerus datang dari tanah, dan retakan besar muncul di tanah. Tiba-tiba, iblis tak tertandingi merasakan kehadiran Jitian Sing dan tertegun. Raungan marahnya tiba-tiba berhenti, dan tanah yang berguncang menjadi tenang. Setelah hening sejenak, demon yang tak tertandingi itu tiba-tiba mengeluarkan lolongan nyaring yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Lolongannya dalam bahasa ras iblis, dan suaranya agak serak dan sulit dibedakan. Namun, Jitian Sing dapat dengan jelas mendengar kebencian, kebencian, dan niat membunuh dalam suaranya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa lolongan iblis tak tertandingi ditujukan padanya. Hanya dalam beberapa napas pendek, tire cahaya lima warna benar-benar menyelimuti sarang iblis, membentuk penghalang cahaya formasi setengah lingkaran. Formasi ini mengumpulkan kekuatan seluruh sekte pilar langit dan dengan tegas menekan iblis tak tertandingi. Iblis tak tertandingi tidak lagi mengeluarkan suara atau gerakan apapun. Itu bahkan tidak bisa melepaskan kabut hitam, energi iblis, atau energi dingin kematian. Sarang iblis menjadi tenang. Siang uji mahir dalam bahasa ras iblis dan sudah memahami lolongannya. Dia melirik Jitian Sing dengan ekspresi aneh, dan cahaya aneh melintas di matanya saat dia samar-samar mencurigai sesuatu. Jitian Sing bertanya dengan ekspresi bingung, Master Sekte, Siang Senior, apa yang baru saja dikatakan iblis tak tertandingi itu? Cu Tiansheng tidak begitu mengerti kata-kata iblis, jadi dia memandang Siang uji dengan penutannya. Siang uji berkata dengan ekspresi serius, iblis hanya mengucapkan beberapa patah kata. Itu sebenarnya kamu, bahkan kamu punya hari seperti itu. Mendengar ini, Jitian Sing mengerutkan kening, merasa semakin bingung. Intuisinya memberitahunya bahwa kata-kata iblis ditujukan padanya. Tapi dia tidak mengerti apa maksud iblis itu. Pada saat ini, Cu Tiansheng mengungkapkan senyum lega dan berkata, kami telah berhasil mengaktifkan formasi iblis penjebak sembilan naga dan akhirnya memperkuat segel. Kami telah memenangkan seratus tahun perdamaian lagi untuk Sekte kami. Jitian Sing, kamu telah melakukan layanan hebat untuk Sekte kami kali ini. Raja ini akan dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana cara memberimu hadiah. Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Cu Tiansheng dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin Jitian Sing ke altar. Pada saat yang sama, sembilan hantu naga ilahi yang mirip gunung muncul di langit malam yang gelap gulita di atas Sekte Pilar Langit. Sembilan hantu naga ilahi bersinar dengan kecemerlangan lima warna yang mempesona, menerangi langit malam dalam radius beberapa ratus mil. Mereka meletus dengan aura dominan yang menekan langit dan bumi. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Pilar Langit terbangun oleh fenomena ini, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi heran dan terkejut. Dua sekte yang jauhnya ribuan mil dari Sekte Pilar Langit juga melihat hantu naga ilahi di langit dan dikejutkan oleh fenomena yang mengguncang bumi ini. Di Gua Iblis ribuan mil jauhnya dari Sekte Pilar Langit, Hyperies dan Blood Moon Infanta juga melihat fenomena di langit malam. 223 Setelah sekian lama, sembilan hantu naga dewa di langit malam berangsur-angsur menghilang. Semuanya kembali tenang. Malam masih gelap seolah tidak terjadi apa-apa. Di puncak gunung tempat Gua Iblis berada. Kauntes Bulan Darah dan Imam Besar berdiri berdampingan di puncak gunung. Menghadapi angin malam, mereka melihat ke arah Sekte Pilar Langit, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Setelah sekian lama, Blood Moon Kauntes mengutuk dengan suara rendah, Sekte Pilar Langit terkutuk. Kelompok reptil manusia yang pantas mati 10 ribu kematian. Mereka benar-benar mengaktifkan formasi penyegelan baru dan sepenuhnya menekan Yang Mulia Raja Iblis. Hyperies menyipitkan matanya, kilatan dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak berharap Sekte Pilar Langit bertindak begitu cepat. Operasi kami tadi malam gagal, dan mereka mengaktifkan kembali formasi sembilan naga malam ini. Untungnya, kami memiliki payung jaring asap. Jika tidak, kami akan mati di bawah pedang cutian Sheng tadi malam. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menyentuh sisi kiri dadanya. Ada luka pedang panjang dan sempit di sana. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Kulit dan daging lukanya menghitam seperti arang, mencegah lukanya sembuh. Sedikit lagi dan pedang itu akan menembus jantungnya dan merenggut nyawanya. The Blood Moon Countess mengenakan jubah hitam longgar dan jubah, hanya memperlihatkan sepasang mata merah darah. Ketika dia mendengar kata-kata imam besar, kebencian yang mendalam muncul di matanya. Selama operasi tadi malam, roh primordialnya telah merasuki tubuh Sulan. Setelah dilihat oleh cutian Sheng, dia telah ditusuk di jantung dan tenggorokan selama pertarungan dengan cutian Sheng. Namun, yang terbunuh adalah Sulan. Roh primordialnya telah melarikan diri dari mayat Sulan. Dengan bantuan imam besar, dia berhasil melarikan diri dari sekte pilar langit. Memikirkan pertempuran sengit tadi malam, serta lebih dari 30 penjaga ras iblis yang dibunuh oleh cutian Sheng, kebenciannya terhadap sekte bantalan langit semakin dalam. Setelah hening sejenak, dia menoleh untuk melihat Hai Priyes di sampingnya dan bertanya, Hai Priyes, sekte pilar langit telah mengaktifkan kembali formasi penyegelan. Yang Mulia Raja Iblis pasti tidak akan bisa menghancurkan formasi itu dalam waktu singkat. Kami juga tidak akan bisa menyelinap ke sekte pilar langit dan menghancurkan formasi itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hai Priyes mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, seringai mengejek muncul di matanya. Dia jelas punya ide. Dia berkata dengan nada main-main, Putri, kamu tahu bahwa manusia adalah ras yang paling munafik, licik, dan serakah. Demi keuntungan, mereka akan bersekongkol melawan satu sama lain dan bahkan bertarung sampai mati. Jika kita ingin berurusan dengan sekte pilar langit, kita tidak harus melakukannya sendiri. Saat waktunya tepat, kita bisa meminjam kekuatan sekte manusia lainnya. KKKK. Pada titik ini, Hai Priyes mencibir sinis. Blood Moon Infanta mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Hai Priyes, apakah kamu sudah punya rencana? Bagaimana anda akan meminjam kekuatan sekte lain? Hehehe, tentu saja aku punya rencana yang lebih baik. Hai Priyes tampak seperti memiliki kartu di lengan bajunya. Dengan nada percaya diri, dia berkata, Putri, kamu harus tinggal di dalam gua dan memulihkan diri. Setelah beberapa saat, saya akan menunjukkan kepada Anda pertunjukan yang bagus tentang konflik internal umat manusia Mendengar ini, Putri Komando Bulan Darah menjadi semakin penasaran Hai Priyes, maksudmu, kita bisa menggunakan Sekte Tian Jian Hai Priyes dengan sengaja membuat mereka tegang dan mengangguk sambil tersenyum Saat fajar, Ji Tian Xing kembali ke Tempes Kourtyar Ketika dia meninggalkan Gua Iblis bawah tanah, Chu Tian Sheng memberinya dua pil embun untuk membantunya memulihkan vitalitasnya Lagi pula, untuk memulai kembali arah Iblis Penjebak Sembilan Naga, dia telah mengonsumsi empat tetes esensi darah jantungnya Esensi darah jantung berbeda dari darah biasa Itu adalah esensi kental dari garis keturunan seseorang dan terbentuk dari akumulasi esensi sejati seseorang Itu memiliki efek yang kuat Setiap kali seorang seniman bela diri kehilangan setetes sari darah jantung, vitalitasnya akan rusak Jika terlalu banyak esensi darah jantung hilang, itu akan memengaruhi kekuatan dan ranah seseorang, yang akan menyebabkan konsekuensi serius Malam ini, Ji Tian Xing telah menghabiskan esensi darah jantungnya dan sepenuhnya fokus untuk mengendalikan arai Iblis Penjebak Sembilan Naga Tubuh dan pikirannya telah menghabiskan banyak energi Ketika dia kembali ke kamarnya, wajahnya masih pucat dan napasnya tidak stabil Dia buru-buru memasuki ruang rahasia dan mengambil pil embun yang diberikan kepadanya oleh Chu Tian Sheng Dia buru-buru mengedarkan energinya untuk memulihkan vitalitasnya Tanpa sadar, satu hari telah berlalu Pada pagi hari kedua, dia akhirnya menyempurnakan efek obat dari jade deupil dan akhirnya pulih seperti semula Setelah menyelesaikan kultivasinya, dia tidak meninggalkan ruang rahasia Mengingat kata-kata Iblis tak tertandingi, hatinya masih penuh keraguan dan keraguan Dia samar-samar memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meminta jiwa pedang dari pemakaman surga Dia memfokuskan kesadarannya pada lubang hitam di dantiannya dan memasuki makam Kenshin dengan desir Terbang melintasi langit kelabu dan gurun yang dingin dan sunyi, dia segera tiba di prasasti pedang yang mengjulang tinggi Senior Burial of Heaven, ada yang ingin kutanyakan Ji Tian Xing memberi hormat pada prasasti pedang dan berteriak keras Setelah beberapa saat, suara berat pemakaman surga keluar dari prasasti pedang yang mengjulang tinggi Nak, apa yang kamu inginkan? Ji Tian Xing buru-buru menjelaskan, Senior Burial of Heaven, masalahnya seperti ini Di kedalaman puncak awan merah sekte kami, ada Iblis tak tertandingi yang ditekan Menurut Master Sekte, seribu tahun yang lalu, Iblis tak tertandingi melakukan pembunuhan besar-besaran di Star Ancient Realm dan dikalahkan oleh pedang ahli Dia secara singkat menjelaskan legenda Iblis tak tertandingi dan apa yang terjadi padanya di sarang Iblis pada malam sebelumnya Setelah dia selesai, nada jiwa pedang dari pemakaman surga berubah sedikit Tampaknya menjadi sedikit halus Nak, setelah kamu mengaktifkan segelnya, Iblis tak tertandingi meraung padamu Tampaknya penuh dengan kebencian dan niat membunuh terhadapmu Apakah kamu yakin bahwa raungan Iblis ditujukan padamu? Ji Tian Xing menganggup dengan ekspresi serius dan berkata Senior Burial of Heaven, saya percaya pada intuisi saya The Burial of Heaven terdiam sesaat Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya Setelah beberapa saat, ia bertanya lagi Apa yang dikatakan Iblis tak tertandingi kepadamu? Ji Tian Xing menjawab dengan jujur Iblis berbicara dalam bahasa ras Iblis Saya tidak dapat memahaminya Tapi tetua sekte kita memberitahuku bahwa Iblis sedang berbicara tentang Itu sebenarnya kamu Kamu juga mengalami hari seperti ini Mendengar ini, Burial of Heaven terdiam lagi Itu tidak mengatakan sepatah katapun Ji Tian Xing bertanya dengan wajah penuh keraguan Senior Burial of Heaven, saya hanya seorang anak laki-laki berusia 7 tahun Saya pasti tidak ada hubungannya dengan Iblis tak tertandingi dari seribu tahun yang lalu Apa yang dikatakan Iblis tak tertandingi pasti tidak ada hubungannya denganku Jadi saya menduga bahwa Iblis tak tertandingi mungkin ada hubungannya dengan Kenshin Apakah kalimat itu diucapkan kepada Kenshin? The Burial of Heaven masih terdiam, seolah sedang memikirkan bagaimana menjawabnya Ji Tian Xing menunggu dengan sabar untuk waktu yang lama sebelum dia mendengar suaranya yang tua dan acuh Ada kehendak surga di dunia yang tak terlihat Banyak hal yang tampaknya kebetulan, tetapi sebenarnya itu adalah kehendak surga Manusia mencoba menebak kehendak surga dengan sia-sia Mereka selalu ingin memahami segalanya dan menjelajahi yang tidak diketahui Namun pada akhirnya, mereka seringkali tidak memiliki akhir yang baik 224 Setelah mendengar jawaban Burial of Heaven, Ji Tian Xing tidak bisa menahan cemberut dan diam-diam mengkritiknya Senior Burial of Heaven, kamu hanya perlu memberitahuku apakah Iblis yang tak tertandingi itu ada hubungannya dengan Kenshin Kamu mengatakan banyak hal yang tidak relevan dan ilusi, tapi sebenarnya sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa Tentu saja, dia tahu bahwa kata-kata pemakaman surga memiliki arti yang lebih dalam, dan dia perlu mengetahuinya sendiri Tapi dia hanya ingin menyelesaikan keraguan di hatinya dan mendapatkan jawaban yang jelas Tapi Burial of Heaven sepertinya tertidur lelap dan tidak lagi memperhatikannya Ji Tian Xing hanya bisa meninggalkan makam Kenshin dan diam-diam merenungkan kata-katanya Dia merenung untuk waktu yang lama dan samar-samar memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin Selain itu, atas dasar jawaban ini, lebih banyak keraguan dan dugaan muncul di benaknya Segala macam keraguan dan dugaan terjerat dalam benaknya, membuatnya tidak mungkin tenang untuk waktu yang lama Pada akhirnya, dia hanya menekan pikiran-pikiran ini di lubuk hatinya dan mengabaikannya Jika pemakaman surga tidak ingin mengatakannya, lupakan saja, biarkan alam mengambil jalannya Mungkin seperti yang dikatakan, ketika saatnya tiba, aku secara alami akan mengerti Dengan pemikiran ini, hatinya menjadi tenang dan diam mulai berkultivasi Lima hari kemudian, di Sekte Tianjian Pagi-pagi sekali, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut serta aura abadi datang ke gerbang depan Sekte Tianjian Orang tua ini mengenakan jubah putih dan tinggi dan kekar Rambut panjang, alis, dan janggutnya semuanya seputih salju Kulitnya kemerahan, dan matanya jernih dan mengandung cahaya terang Jelas bahwa kekuatannya luar biasa Dia memegang kocokan ekor kuda dengan gagang emas dan benang perak di tangannya Dan berdiri dengan tenang di depan gerbang, meminta untuk mengunjungi Master Sekte Tianjian Meskipun para penjaga yang menjaga gerbang tidak tahu siapa lelaki tua ini Mereka tidak berani mengabaikannya ketika mereka melihat posturnya sebagai seorang ahli yang tercerahkan Kata-kata mereka cukup hormat Senior, jika Anda ingin mengunjungi Master Sekte kami, harap laporkan nama atau jabatan Anda Jika tidak, junior ini tidak akan dapat melapor ke Master Sekte Kapten penjaga membungkuk dengan hormat dan berkata dengan hati-hati Postur lelaki tua berambut putih itu bangga Dia memandang kapten penjaga dengan jijik dan berkata tanpa ekspresi Nama Taoise kursi ini adalah Tianjisi Generasi muda dunia seni bela diri dengan hormat menyebut kursi ini Daois-Daois Tianji Judul Taoise, Taoise adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani digunakan oleh para ahli biasa Untuk alasan apa Anda ingin mengunjungi Sekte Master Sekte kami Taoise Tianji mengangkat alisnya, sedikit kemarahan muncul di antara alis putihnya Kamu hanya perlu mengatakan, diagram Vena Sembilan Roh Naga, kepada Master Sektemu Dan Master Sektemu akan datang secara pribadi untuk menyambutku Kapten penjaga tidak tahu apa itu diagram pulsa spiritual Sembilan Naga Tetapi ketika dia melihat aura kuat Taoise Tianji dan ketidaksenangannya Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi Tolong tunggu di sini sebentar Kapten penjaga menjatuhkan kata-kata ini dan buru-buru berbalik untuk memasuki Sekte untuk melaporkan berita tersebut Taoise Tianji memunggungi gerbang dan memejamkan mata untuk beristirahat Dia diam-diam menunggu Master Sekte Tianjian untuk secara pribadi datang untuk menyambutnya Seperti yang diharapkan, sekitar setengah jam kemudian, cahaya biru terbang keluar dari Sekte Tianjian Master Sekte Tianjian sekte memadatkan sepasang sayap dengan esensi sejati birunya dan bergegas ke gerbang secepat kilat Dia mendarat di tanah Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya mengandung sedikit kejutan dan harapan Setelah mendarat, dia menatap punggung Taoise Tianji, diam-diam mengukurnya Para penjaga di gerbang membungku kepada Master Sekte Tianjian sekte ketika mereka melihatnya Taoise Tianji jelas tahu bahwa Master Sekte Tianjian sekte telah datang, tetapi dia menutup telinga terhadap penghormatan para penjaga Dia masih menutup matanya untuk beristirahat dan mempertahankan postur arogan Melihat ini, Master Sekte Tianjian sekte merasa bahwa aura Taoise Tianji luar biasa Dia dengan cepat berjalan di belakang Taoise Tianji dan membungku Tuan Sekte Tianjian sekte menyapa Taoise Tianji Taoise Tianji perlahan berbalik dan menatapnya tanpa ekspresi Dia berkata dengan acu tak acu, Master Sekte, tolong jangan terlalu sopan Master Sekte Tianjian sekte berdiri dan membuat isyarat, tolong Dia berkata sambil tersenyum, Taoise Tianji, silakan duduk di aula utama Kita akan bicara nanti Itulah yang kupikirkan Taoise Tianji tersenyum Dia melangkah melewati gerbang dan memasuki Sekte Tianjian Tidak lama kemudian, keduanya memasuki aula utama Sekte Tianjian Hanya tetua tamu Huangfu yang pendek dan gemuk yang hadir di aula utama yang luas dan didekorasi dengan mewah Setelah keduanya bertemu, mereka berbasa basi dan saling menyanjung sebelum duduk untuk minum teh Master Sekte Tianjian sekte dan tetua tamu Huangfu belum pernah mendengar gelar Taoise Tianji Namun, mereka merasa bahwa aura Taoise Tianji luar biasa dan dia telah menyebutkan Diagram Vena Sembilan Roh Naga Karena itu, mereka memperlakukannya dengan hormat Setelah mereka bertiga mengobrol sebentar, Master Sekte Tianjian sekte merasa gatal di hatinya dan berinisiatif untuk bertanya tentang bisnis Taoise Tianji, baru saja Anda memiliki laporan penjaga gerbang bahwa diagram Sembilan Roh Naga Vena disebutkan Apa maksud Taoise Tianji? Taoise Tianji perlahan meletakkan cangkir tehnya dan melirik tetua tamu Huangfu sambil tersenyum Masalah ini terkait dengan misteri surga Saya tidak bisa mengungkapkannya di sini Mendengar kata-katanya, Master Sekte Tianjian sekte dan tetua tamu Huangfu segera mengerti maksudnya Pena tua tamu Huangfu dengan bijaksana berdiri dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan Karena Master Sekte memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Taoise Tianji Saya tidak akan mengganggu Anda Saya akan pergi sekarang Kemudian, sesepu tamu Huangfu berbalik dan pergi Ketika hanya mereka berdua yang tersisa di aula utama, Taoise Tianji perlahan berkata Selama hampir seratus tahun, saya telah berkeliling benua Tianzuan, mengamati misteri surga dan memantau dunia Beberapa tahun yang lalu, saya telah berkeliaran di sekitar wilayah Tianchen Saya telah mengamati bahwa kehendak surga telah turun di sini Ini adalah waktu ketika angin dan awan berkumpul dan naga emas akan segera muncul Meskipun kata-kata Taoise Tianji tidak jelas, Master Sekte Tianjian Sekte mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia menebak apa maksudnya Taoise Tianji, maksudmu, angin dan awan berkumpul di wilayah Tianchen, dan Dewa Naga akan segera muncul Taoise Tianji sedikit menganggup dan berkata dengan serius, benar Situasi di wilayah Tianchen tidak berubah selama seribu tahun Itu tidak sejalan dengan kehendak surga Dao Agung yang telah saya kembangkan sepanjang hidup saya adalah Dao Agung Kehendak Surga Secara alami, ini sejalan dengan kehendak surga dan hati manusia Menurut kehendak surga, situasi di wilayah Tianchen harus berubah Kilatan melintas di mata Tianjian Sekte Master Sekte Dia samar-samar mengerti sesuatu Dia dengan cepat bertanya, Taoise Tianji benar Situasi di wilayah Tianchen harus berubah Tapi aku ingin tahu, siapa Dewa Naga yang kamu bicarakan Taoise Tianji menoleh dan menatapnya dengan senyum main-main Saya secara pribadi datang ke Sekte Anda untuk membicarakan hal ini dengan Anda Menurut Anda, siapakah Dewa Naga yang akan mengubah situasi di wilayah Tianchen? Kata-kata ini mengkonfirmasi tebakan Master Sekte Tianjian Membuatnya diam-diam bahagia Dia bertanya sambil tersenyum, Taoise Tianji, apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Bagaimana saya bisa berubah menjadi naga dan mengubah situasi di wilayah Tianchen? Taoise Tianji mengungkapkan senyum yang tak terduga Dia mengeluarkan gulungan dari lengan bajunya dan meletakkannya di depannya Peta Vena Spiritual Sembilan Naga ini pasti akan memungkinkan Anda Untuk meminjam kekuatan angin dan awan untuk membubung ke langit dan berubah menjadi naga Sok melintas di hati Tianjian Sekte Master Sekte Dia menatap gulungan itu dengan tak percaya dan tidak berani mengambilnya Dia tahu betul bahwa jika gulungan itu benar-benar berisi Peta Vena Spiritual Sembilan Naga Dia dapat dengan lancar menghancurkan Vena Spiritual Sembilan Naga dari Sekte Pilar Langit Dan menyebabkan Sekte mereka menurun dan dihancurkan Namun, Peta Vena Spiritual Sembilan Naga adalah harta karun yang telah diarancang Dan gunakan semua kemampuannya untuk mendapatkannya Taoise Tianji, yang muncul entah dari mana, tiba-tiba mendatanginya dan meletakkan harta ini di depannya 225 Master Sekte Tianjian menilai rahasia surgawi Master Taoise Dalam hati menimbang pro dan kontra Sesaat kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil gulungan di atas meja Membuka lipatannya, dan memeriksanya dengan cermat Baginya, tidak masalah apa tujuan Taoise Master Heavenly Secret Selama diagram Vena Sembilan Roh Naga ini nyata Ketika dia membuka gulungan itu dan melihat diagram yang tergambar di atasnya Matanya terbelalak tak percaya Dia melihat bahwa gulungan dengan lebar setengah meter dan panjang satu meter Memiliki diagram formasi Vena Roh yang tergambar di atasnya Garis-garis padat dengan jelas menguraikan topografi dari sembilan puncak gunung Sembilan pembulu darah naga dapat dibedakan dengan jelas Membentuk formasi pembulu darah sembilan roh naga Basis formasi dan posisi kunci dari setiap pembulu darah naga telah ditandai Tidak ada keraguan bahwa ini adalah diagram Vena Sembilan Roh Naga yang jelas dan terperinci Dibandingkan dengan diagram Vena Sembilan Roh Naga yang dideduksi oleh Penatua Tamu Huangfu Diagram ini berkali-kali lebih detail Dia hanya memberikannya pandangan sepintas Tetapi dia memiliki jawaban di dalam hatinya Diagram ini kemungkinan besar nyata Ini adalah diagram yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya Setelah merenung sejenak, dia bertanya kepada Guru Rahasia Surgawi Taois Guru Taois, diagram Vena Sembilan Roh Naga adalah rahasia dari Sekte Pilar Langit Bagaimana Guru Taois mendapatkan diagram ini? Selain itu, sejujurnya, Sekte kami tidak memiliki persahabatan dengan Guru Tao Mengapa Guru Tao begitu banyak membantu Sekte kami? Rahasia Surgawi Master Taois dengan tenang mengelus janggut putihnya Dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah kehendak surga Rahasia surga tidak dapat diungkapkan Ekspresi Master Sekte Tian Jian tidak berubah Tetapi di dalam hatinya, dia mengutuk, penipu tua Senyum di wajahnya tidak berkurang Dan dia terus bertanya, Guru Tao benar-benar ahli yang memahami rahasia surga dan memantau dunia Hadiah Guru Tao berupa diagram ini memang merupakan hadiah yang luar biasa bagi Sekte kita Bagaimana kita harus berterima kasih kepada Guru Tao? Ketika sampai pada hadiah dan hadiah, ekspresi Taois Master Heavenly Secret sedikit berubah Dia tersenyum dan berkata, saat berkeliling benua, Guru Taois ini sibuk mengamati hati orang-orang Dan menyampaikan kehendak surga Saya tidak punya waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan Jika Master Sekte memiliki hati untuk berterima kasih kepada saya Anda mungkin juga menawarkan beberapa batu roh sebagai tanda terima kasih kepada surga Sekte Tian Jian bergumam di dalam hatinya Pendeta Tao Yang Bao, kamu membuat dirimu terdengar sangat bermartabat Kamu hanya menginginkan batu roh, bukan Batu roh adalah permata berharga yang dihasilkan dari urat mineral di tanah berharga Mengandung iwan sejati yang melimpah dan murni Seniman bela diri dapat langsung menyerapki roh langit dan bumi dari batu roh untuk diolah Dan efeknya jauh lebih baik daripada meminum pil Oleh karena itu, batu roh sangat dicari oleh para pejuang di dunia seni bela diri Sayangnya jumlah batu roh sangat kecil sehingga tambang biasa hanya dapat menghasilkan beberapa lusin batu roh setiap tahun Bahkan Sekte Tian Jian, yang merupakan sekte terbesar kedua di dunia Hanya memiliki beberapa ribu batu roh dan itu setelah bertahun-tahun akumulasi Master Sekte Tian Jian masih mempertahankan senyumnya Dia menganggup dan berkata, kamu benar Dibandingkan dengan kerja kerasmu, beberapa batu roh bukanlah apa-apa Kemudian, dia mengeluarkan 30 batu roh dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja Setiap batu roh seukuran telur, dan warnanya 5 warna Itu berisi sejumlah besar spirit ki Master Sekte Tian Jian mendorong 30 batu roh di depan Taoist Tian Ji dan berkata sambil tersenyum Ini adalah hadiah kecil dari sekte kami Saya harap Taoist Tian Ji akan menerimanya Taoist Tian Ji melirik spirit seton dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Master Sekte, karena Anda ingin melaksanakan kehendak surga dan mengubah situasi wilayah Tianchen Bagaimana Anda bisa begitu tidak tulus? Kamu pikir itu terlalu sedikit? Master Sekte Tian Jian bergumam di dalam hatinya Dia mengeluarkan 30 batu roh lagi dari cincin luar angkasa dan menempatkannya di depan Taoist Tian Ji Kamu benar, kehendak langit tidak dapat diganggu gugat Aku juga dengan tulus berterima kasih kepada langit Sayangnya, yayasan Sekte kami dangkal, dan saya malu memiliki begitu banyak batu roh Maknanya jelas, Sekte Tian Jian kami adalah Sekte kecil, dan saya tidak memiliki banyak batu roh Anda harus puas dengan jumlah yang saya berikan kepada Anda Master Tao Tian Ji juga sangat menyadari hal ini Karena itu, dia tidak lagi berakting Sebaliknya, dia mengikuti arus dan menerima 60 batu roh Dengan lambayan lengan bajunya, 60 batu roh yang bersinar di atas meja semuanya diambil Master Sekte, karena kamu begitu tulus Kamu pasti akan dapat memenuhi kehendak langit dan menjadi naga suci yang dapat mengobarkan situasi dan mengubah situasi Taoist Tian Ji berkata sambil tersenyum, dan bangkit untuk pergi dengan kocokan ekor kudanya Master Sekte, Anda harus ingat bahwa masalah ini tidak boleh ditunda Jika Anda melewatkan kesempatan, saya khawatir kehendak surga akan berubah lagi Master Sekte Tian Ji an buru-buru bangun untuk mengantar Taoist Tian Ji pergi Dia tidak berhenti sampai dia mencapai pintu Aola Utama Menonton punggung Taoist Tian Ji menghilang kekejauhan Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya Setelah beberapa saat, ketika Taoist Tian Ji jauh, dia kembali ke Aola Utama Dia mengeluarkan peta vena spiritual sembilan naga dan dengan hati-hati mengamatinya Pada saat ini, tamu Huangfu, yang telah menunggu di Aola Samping, bergegas ke Aola Utama dan datang ke sisi Master Sekte Tian Ji an Master Sekte, apakah Taoist Tian Ji pergi? Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari Aola Utama, lalu melihat ke bawah dan melihat gulungan di atas meja Dia tertegun Ini adalah peta formasi Master Sekte Tian Ji an menganggup dan berkata sambil tersenyum, ini adalah peta vena spiritual sembilan naga Aku membelinya seharga enam puluh batu spiritual Ah, tamu Huangfu terkejut dan tidak tahu harus tertawa atau menangis Master Sekte, Anda membeli peta vena spiritual sembilan naga hanya dengan enam puluh batu spiritual Kamu, apakah kamu ditipu oleh Taoist Tian Ji? Master Sekte Tian Ji an menganggup sambil tersenyum dan berkata, itu benar Taoist Tian Ji yang omong kosong itu, dia hanya seorang penipu tua Dia berbicara omong kosong tentang berubah menjadi naga secara kebetulan, tentang kehendak surga dan hati orang-orang Dia bahkan mengatakan bahwa aku adalah naga suci yang dapat mengubah situasi wilayah Tian Chen Hahaha, siapa yang akan percaya itu? Tamu Huangfu menjadi semakin bingung Dia mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte, karena Taoist Tian Ji penuh dengan kebohongan, mengapa kamu masih mempercayainya? Meskipun enam puluh batu spiritual tidak banyak, itu masih merupakan kekayaan yang cukup besar Master Sekte Tian Ji an melambaikan tangannya dan menunjuk ke peta vena spiritual sembilan naga di atas meja Dia berkata sambil tersenyum, Tamu Huangfu, meskipun Taoist Tian Ji adalah penipu, peta formasi ini nyata Lihatlah lebih dekat, apakah ada masalah dengan peta formasi ini? Tamu Huangfu adalah Master Formasi Setelah mendengar kata-kata itu, dia menatap peta formasi dan mengamatinya Dia pertama kali berseru karena terkejut, kemudian ekspresinya menjadi semakin gembira Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa karena terkejut Hahaha, itu benar-benar peta vena spiritual sembilan naga Peta formasi ini lebih detail daripada yang saya simpulkan Pembuluh darah naga dan basis formasi ditandai dengan jelas Masuk akal dan indah Tuan Sekte, enam puluh batu spiritual Anda benar-benar untung besar Tamu Huangfu hanya bisa bertepuk tangan Setelah tenang, dia bertanya dengan bingung Master Sekte, peta vena spiritual sembilan naga ini adalah rahasia dari Sekte Pilar Langit Belum lagi enam puluh batu spiritual, bahkan enam ratus atau enam ribu batu spiritual tidak bisa membelinya Siapa Taoist Tianji ini? Apa tujuannya? Mengapa dia memberikan harta ini ke Sekte kita? Master Sekte Tianjian mengangguk sedikit dan berkata dengan senyum main-main Dia mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan ke benua dan mengolah jalan besar rahasia surgawi untuk menyampaikan kehendak surga Bagaimana saya bisa percaya omong kosong seperti itu? Menurutku, Taoist Tianji ini kemungkinan besar adalah orang lain yang menyamar Kemungkinan besar orang ini berasal dari Sekte lain atau kekuatan tertentu Dia ingin meminjam kekuatan Sekte kita untuk berurusan dengan Sekte Pilar Langit Bagaimanapun, Sekte Pilar Langit telah menjadi pemimpin dari delapan Sekte dan telah menguasai wilayah Tianchen selama ribuan tahun Ini bukan hanya Sekte kami Sekte lain dan kekuatan besar telah lama tidak puas dengan Sekte Pilar Langit 226 Setelah mendengarkan analisis guru Sekte Tianjian, Penatua Tamu Huangfu tiba-tiba menyadari Dia memuji dari lubuk hatinya, Master Sekte itu brilian Tidak peduli siapa rahasia surgawi tahu atau apa motifnya Sekte hanya menggunakan 60 batu roh untuk ditukar dengan diagram Vena 9 Roh Naga Ini adalah kebijaksanaan yang luar biasa Dengan diagram ini, Sekte kita akan segera dapat menghancurkan urat roh Sekte Pilar Langit dan menghancurkan fondasi mereka yang berumur ribuan tahun Penatua Tamu Huangfu berseri-seri dengan gembira pada saat ini dan nadanya penuh antisipasi Pada saat itu, Sekte kita pasti akan menggantikan Sekte Pilar Langit dan mengendalikan wilayah Tianchen Master Sekte juga akan dapat memerintah wilayah Tianchen dan menjadi penguasa wilayah tersebut Kata-kata ini membuat Master Sekte Tianjian merasa sangat nyaman dan dia tidak bisa menahan cibiran dengan bangga Iya, Sekte Pilar Langit terkutuk itu mengambil kembali Gunung Naga dan menemukan makam kuno berusia ribuan tahun Mereka ingin merebut kekayaan yang awalnya milik Sekte kami Sekarang tampaknya Sekte kita didukung dengan baik sedangkan Sekte Pilar Langit tidak adil Formasi hebat yang menjaga makam kuno sangat dalam Sekte Pilar Langit pasti tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat Setelah Sekte kita menghancurkan sembilan roh naga Sekte Pilar Langit kita tidak hanya akan menghancurkan Sekte Pilar Langit tetapi makam kuno berusia seribu tahun juga akan menjadi milik Sekte kita Penatua Tamu Huangfu mengangguk setuju dan bertanya Master Sekte, sekarang diagram pembuluh darah roh ada di tangan kita kapan kita harus mengambil tindakan? Master Sekte Tianjian melambaikan tangannya dan tersenyum percaya diri tidak perlu terburu-buru mari kita pelajari dulu diagram pembuluh darah roh ini dan tentukan keasliannya selain itu, Sekte Pilar Langit memiliki banyak pembangkit tenaga listrik dan dijaga ketat tidak akan mudah untuk menghancurkan vena roh sembilan naga kita harus merencanakan dengan hati-hati bawahan ini mengerti penatua tamu Huangfu mengangguk dengan cepat kemudian, keduanya meninggalkan aula tamu dan memasuki ruang rahasia untuk mempelajari diagram pembuluh darah roh di pegunungan 100 mil jauhnya dari Sekte Tianjian rahasia surgawi Taois, mengenakan jubah putih dan memegang kocokan ekor kuda berlari melalui hutan pegunungan dengan kecepatan tinggi dia sangat cepat, dan pakaiannya berkibar saat dia berlari meninggalkan bayangan putih di belakangnya sesaat kemudian, dia memasuki kedalaman hutan pegunungan melihat bahwa tidak ada yang mengikutinya dan tidak ada orang di sekitarnya, dia mengungkapkan tubuh aslinya suwa tubuhnya berputar dan berubah, dan awan besar kabut hitam menyembur keluar jubah putih dan kocokan ekor kuda juga menghilang dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seorang lelaki tua kekar yang tingginya lebih dari dua meter dengan kulit ungu di sekujur tubuhnya dia memiliki kepala penuh rambut ungu yang diikat menjadi puluhan kepang kecil dia mengenakan jubah hitam yang menyeramkan dan memiliki sepasang kaki besar seperti kipas banyak juga tato di leher dan lengannya, yang membuatnya terlihat sangat seram dan jahat tanpa diragukan lagi, orang ini adalah Hyprius of the Demon Rache dia memutar leher dan anggota tubuhnya, dan saat dia meregangkan tubuhnya, dia mencibir dan bergumam hehehe, pemimpin sekte Tianjian adalah penjahat yang pelit dia sangat pelit aku memberinya diagram Arai Fenaroh ini adalah harta yang sangat berharga, dan dia hanya menggunakan 60 batu roh untuk menyingkirkanku berbicara sampai saat ini, dia dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian nada suaranya dingin saat dia berteriak, hef ras manusia itu jahat dan licik pemimpin sekte Tianjian ini tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat bahkan jika dia menggunakan diagram Arai Fenaroh yang kuberikan padanya untuk menghancurkan fena sembilan roh naga dari sekte pilar langit, mustahil baginya untuk mengendalikan wilayah Tianjian ketika saatnya tiba, ketika aku menyelamatkan Yang Mulia Raja Iblis, aku pasti akan membantai alam bintang kuno setelah mengatakan itu, tubuh Hyprius berputar dan berubah menjadi awan kabut hitam dia bola balik melalui hutan pegunungan secepat kilat, bergegas kembali ke arah Gua Iblis di dalam sekte pilar langit di aula pilar langit, Chu Tian Sheng duduk di singgah sana Master Sekte dengan aura yang bermartabat beberapa penatua berdiri di aula, Yun Yao dan Ji Tian Xing juga ada di antara mereka semua orang mendiskusikan sesuatu suara Chu Tian Sheng bermartabat saat dia mengumumkan dengan suara keras dan jelas semuanya, saya telah mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk membahas sesuatu yang sangat penting mendengar ini, para tetua saling memandang dan bertukar pandang mereka semua tersenyum penuh pengertian jelas, semua orang sudah menebak apa yang akan diumumkan Chu Tian Sheng bagaimanapun, anomali langit dan bumi malam itu sangat mengejutkan sembilan pantong naga ilahi menerangi dunia dan dapat dilihat dari jarak ribuan mil Chu Tian Sheng mengungkapkan senyum puas dan mengumumkan dengan keras baru-baru ini, ras iblis telah merajalela mereka telah berulang kali menyerang sekte kami, mencoba untuk menghancurkan susunan segel dan menyelamatkan iblis yang tak tertandingi hanya lima hari yang lalu, tetua agung dan aku membawa Ji Tian Xing ke gua iblis dan berhasil mengaktifkan kembali formasi iblis perangkap sembilan naga setelah restart Arrai, demon yang tak tertandingi telah sepenuhnya ditekan tidak mungkin baginya untuk memecahkan segel setidaknya selama seratus tahun bahkan jika ahli ras iblis lain menyelinap ke sekte kita, tidak mungkin dia menghancurkan susunan segel terus terang, Chu Tian Sheng berarti bahwa sekte pilar langit akan aman mulai sekarang setidaknya selama seratus tahun mereka tidak perlu khawatir tentang iblis tak tertandingi yang memecahkan segel, juga tidak perlu khawatir tentang para ahli ras iblis yang menghancurkan segel beberapa sesepuh semua menunjukkan ekspresi lega, memperlihatkan senyum di wajah mereka saat mereka berdiskusi dengan suara rendah tentu saja, para tetua memandang Ji Tian Xing dengan mata penuh kepuasan dan kekaguman semua orang tahu bahwa Ji Tian Xing telah memberikan kontribusi besar untuk sekte kali ini masa depannya pasti tidak terbatas pada saat ini, Chu Tian Sheng melanjutkan tentu saja, sekte kami aman untuk saat ini namun, kami membutuhkan semua orang untuk mempercepat penyelidikan dan menguraikan makam gunung naga selain itu, para tetua yang bertugas menjaga sekte juga harus meningkatkan pertahanan mereka kita tidak boleh membiarkan ras iblis menyerang lagi huh, sisa-sisa ras iblis terkutuk itu tidak akan menyerah untuk menghancurkan sekte pilar langit kita cepat atau lambat, sekte kita akan menangkap mereka semua sekaligus dan memusnahkan mereka semua para tetua di aula semua menangkupkan tangan untuk mengungkapkan kepatuhan mereka kemudian, Chu Tian Sheng menatap Ji Tian Xing dengan tatapan membara dan berkata dengan nada serius selain masalah ini, saya ingin mengumumkan masalah kedua hari ini kali ini, Ji Tian Xing telah berhasil mengaktifkan kembali arrai besar sembilan naga yang menjebak setan dan memberikan kontribusi yang besar untuk sekte kita pahala ini harus dihargai dengan besar hari ini, saya mengumumkan bahwa Ji Tian Xing akan dipromosikan ke sekte dalam dan diterima di sekte tersebut sebagai murid pribadi ketiga saya dalam tiga hari, upacara magang akan diadakan di aula ini para tetua tidak menyangka bahwa hal kedua yang akan diumumkan Chu Tian Sheng adalah menerima Ji Tian Xing sebagai murid pribadinya seorang pemimpin sekte yang menerima seorang murid pribadi jelas merupakan masalah yang mengejutkan dan berdampak luas semua tetua mengerti apa arti keputusan ini semua orang mengungkapkan ekspresi rumit saat mereka melihat Ji Tian Xing, mata mereka berkilat dengan cahaya yang menyala meskipun enam tetua tidak keberatan dengan masalah ini, mereka hanya terkejut ada juga tiga tetua yang jelas memiliki pemikiran dan rencana lain dan tidak setuju dengan masalah ini di antara mereka, tetua wanita yang anggun dan montok memiliki ekspresi yang rumit saat dia merenung 227 tetua perempuan ini adalah tetua ketujuh dari sekte bantalan langit dia biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang menunjukkan wajahnya Ji Tian Xing tidak akrab dengan para tetua, dia hanya mengenal tetua luar Chu Huai San dan tetua agung Mu Yun Hai ada pun tetua ketujuh, dia tidak tahu atau pernah melihatnya sebelumnya namun, dia bisa merasakan bahwa keberatan tetua ketujuh tidak ditujukan padanya dia mungkin punya pertimbangan lain setelah penatua ketujuh mengemukakan pendapatnya, Chu Tian Xing tidak segera membantahnya sebaliknya, dia berkata dengan nada bermartabat, siapa lagi yang menentang masalah ini dua tetua lainnya saling memandang dan melangkah maju mereka menangkupkan tangan dan membungkuk Master Sekte, masalah ini sangat penting harap pertimbangkan kembali Master Sekte, tolong pertimbangkan kembali Chu Tian Xing sedikit mengangguk dia melirik ketiga tetua dan berkata dengan nada serius tiga tetua itu benar sebagai Master Sekte, saya tentu saja tidak dapat menerima murid dengan mudah namun, saya sudah memiliki rencana ini setelah pertimbangan dan diskusi yang cermat dengan Grand Elder, saya membuat keputusan ini awalnya, Grand Elder ditakdirkan dengan anak ini dan ingin menerimanya sebagai murid terakhirnya keputusan yang baru saja saya umumkan adalah hasil dari banyak diskusi nada Chu Tian Xing tegas dan memiliki keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketika para tetua mendengar bahwa Grand Elder ingin menerima Ji Tian Xing sebagai muridnya, mereka terkejut dan tidak percaya kali ini, ketiga tetua tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam mundur Chu Tian Xing telah memperjelas bahwa jika dia tidak menerima Ji Tian Xing sebagai muridnya Grand Elder akan menerimanya sebagai murid terakhirnya dengan cara ini, senioritas Ji Tian Xing akan terlalu tinggi dia akan menjadi generasi yang sama dengan Master Sekte dan para tetua ini bukan yang ingin mereka lihat para tetua semua diam-diam mengukur Ji Tian Xing, diam-diam menebak di dalam hati mereka apa sebenarnya yang luar biasa dari anak ini? mengapa Master Sekte dan Grand Elder sangat memikirkannya? selain memiliki garis keturunan khusus dan mampu membuka formasi iblis penjebak sembilan naga untuk Sekte tersebut, apakah dia memiliki identitas lain? atau mungkin, dia adalah seorang jenius top yang bakatnya sebanding dengan Yun Yao pada saat ini, Chu Tian Xing berkata dengan nada bermartabat, karena tidak ada keberatan, maka masalah ini diselesaikan tetua ketiga, besiaplah untuk upacara magang dalam tiga hari selanjutnya, Chu Tian Xing memberi perintah kepada beberapa tetua untuk menangani beberapa masalah di Sekte tersebut setelah pertemuan berakhir, semua tetua meninggalkan Aula Utama Chu Tian Xing juga pergi Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan Aula Utama bersama dan berjalan di jalur hutan di puncak Red Cloud Peak Yun Yao melihat bahwa dia terlihat tenang dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu dia bertanya, saudara muda Tian Xing, selamat anda akan segera menjadi murid pribadi pemimpin Sekte ini adalah kehormatan yang diimpikan oleh banyak murid mengapa kamu tampak sangat tidak bahagia? Ji Tian Xing tersenyum dan menjelaskan kakak senior sulung, jika itu adalah murid lain mereka pasti akan sangat gembira dan gembira namun, saya sedikit terkejut saya tidak menyangka pemimpin Sekte memberi saya ini sebagai hadiah Yun Yao tidak terkejut, bahkan, dia sudah menebaknya saat itu, ketika pemimpin Sekte membawa Ji Ling ke Restart Arai dia mengatakan bahwa jika Ji Ling dapat memulai kembali Arai dia akan menerimanya sebagai murid pribadinya setelah dia memasuki Sekte dalam sekarang, Ji Tian Xing tidak hanya berhasil mengaktifkan Arai Perangkap Iblis Sembilan Naga tetapi bakat bela diri dan karakter moralnya jauh melampaui Ji Ling tentu saja, dia akan menjadi murid pribadi pemimpin Sekte memikirkan hal ini, Yun Yao mengungkapkan senyum tipis yang langka dia melihat ke samping ke arahnya dan berkata, kamu akan menjadi adik laki-lakiku selain terkejut, bukankah kamu bahagia? Ji Tian Xing menoleh untuk melihat wajahnya yang cantik ketika dia melihat senyumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung tentu saja aku senang, namun, saya mengerti bahwa identitas murid pribadi pemimpin Sekte terlalu penting dan sensitif saya pasti akan ditonton oleh banyak orang dia menarik pandangannya dan menatap puncak gunung di depannya dia tertawa mencela diri sendiri dan berkata, saya tidak memiliki kekuatan yang kuat saya juga tidak memiliki bakat bela diri seperti anda, kakak tertua ketika pemimpin Sekte baru saja mengumumkan berita itu, sudah ada sesepuh yang keberatan setelah berita itu menyebar, entah berapa banyak murid yang akan mengkritikku di belakangku saya rasa mereka semua akan berpikir bahwa saya hanya beruntung dan mengandalkan garis keturunan khusus saya untuk mengaktifkan susunan dan langsung memasuki Sekte dalam dan menjadi murid pribadi pemimpin Sekte Yun Yao berhenti dan menatapnya dia berkata dengan nada serius, saudara muda Tian Xing, jika tatapan dan kritik orang lain memberi anda tekanan, anda sebaiknya mencoba mengubah tekanan menjadi motivasi ketika kamu cukup luar biasa dan membuktikan dirimu berkali-kali, semua kritik akan hilang dan berubah menjadi kekaguman dan rasa hormat sebagai murid utama dari Sekte Pilar Langit, penerus dari pemimpin Sekte, dan jenius nomor satu dari wilayah Bintang Surgawi, dia paling memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini ini karena saat itu, dia dengan cepat naik menjadi jenius top di tengah kritik semua orang dan memenangkan puluhan ribu kemuliaan Sekarang, apakah itu Sekte Pilar Langit atau berbagai sekte besar dari alam bintang kuno ketika namanya disebutkan, semua orang akan memuji dan menghormatinya dari lubuk hati mereka Ji Tian Xing menganggup berat, dia menangkupkan tangannya dan membungkup pada Yun Yao dia berkata sambil tersenyum, terima kasih atas bimbingan anda, kakak senior sulung saya akan mengingat kata-kata anda Yun Yao sedikit menganggup, senyum melintas di matanya yang jernih keduanya terus berjalan berdampingan di jalur hutan Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak dia bertanya dengan ragu, kakak senior sulung, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan baru saja di aula utama, pemimpin Sekte berkata bahwa dia akan menerimaku sebagai murid pribadinya yang ketiga mungkinkah selain kamu dan aku, pemimpin Sekte telah menerima orang lain sebagai murid tetapi mengapa saya tidak pernah mendengar tentang murid ini Yun Yao menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, selain kamu dan aku pemimpin Sekte memiliki murid pribadi lain yang diterima di Sekte dua tahun lalu adik laki-laki ini bernama Yan Er dia adalah anak laki-laki berusia 10 tahun dan putra mahkota suku api tanah air selatan Ji Tian Xing segera menunjukkan ekspresi terkejut dia bertanya dengan ragu, suku api gurun selatan, putra mahkota Yun Yao sedikit menganggup dan menjelaskan dengan sabar wilayah Tian Chen adalah salah satu dari sembilan wilayah selatan benua tanah sampah selatan mengacu pada dua wilayah paling selatan di benua itu suku api adalah ras asing yang langka mereka sangat mirip dengan ras manusia namun, suku api terlahir dengan kemampuan mengendalikan api Sekte kami memiliki hubungan dengan suku api ratusan tahun yang lalu kami telah berteman selama beberapa generasi dan telah banyak berurusan dengan mereka kaisar api generasi ini adalah teman dekat pemimpin Sekte Yan Er adalah putra mahkota suku api dia terlahir sebagai jenius seni bela diri dan mewarisi bakat kaisar api dan permaisuri api dia memiliki dua garis keturunan, api dingin ekstrim dan api ungu merah tua awalnya, Yan Er adalah seorang jenius sekali dalam satu abad dan kebanggaan suku api tapi tiga tahun lalu, dia membangunkan konstitusi khusus dan memperoleh tubuh berharga wildfire 228. Ji Tian Xing mendengarkan cerita Yun Yao tentang putra mahkota klan api dengan penuminat Orang biasa dengan garis keturunan khusus bisa menjadi jenius seni bela diri dan mencapai ketinggian yang tidak bisa dicapai orang biasa Orang dengan dua garis keturunan khusus pasti sangat langka mereka adalah jenius seni bela diri langka yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun masa depan mereka tak terukur Yan Er adalah putra mahkota klan api dan memiliki sepasang orang tua yang kuat dia diberkati oleh surga dia sebenarnya mewarisi garis keturunan kaisar api dan permaisuri api ini jelas merupakan berkah yang luar biasa tidak hanya itu, dia juga membangkitkan wildfire treasure body dan memiliki fisik yang spesial menurut pendapat Ji Tian Xing, karena Yan Er memiliki dua garis keturunan khusus dan fisik khusus dia pasti akan menjadi seorang jenius yang mengerikan tapi dia tidak menyangka bahwa wildfire treasure body akan menyebabkan Yan Er menderita kesakitan dan siksaan kakak senior, Yan Er memiliki dua garis keturunan khusus dan tubuh berharga wildfire bukankah dia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dan menjadi jenius top Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas dengan ekspresi serius jika junior brother Yan Er hanya memiliki dua garis keturunan, dia akan menjadi seorang jenius top jika dia tidak memiliki dua garis keturunan khusus dan hanya memiliki tubuh berharga wildfire, dia juga bisa menjadi seorang jenius top sayang sekali dia memiliki dua garis keturunan khusus dan tubuh berharga wildfire ini adalah bencana api ungu matahari merah kaisar api adalah atribut yang api yin dingin ekstrim permaisuri api adalah atribut yin saudara muda Yan Er memiliki dua garis keturunan khusus yin dan yang selaras dia tidak akan merasakan ketidaknyamanan dan kekuatannya akan meningkat dengan cepat tapi tubuh berharga wildfire adalah atribut yang ekstrim ia dapat melahap semua jenis energi api di dunia dan mengubahnya menjadi api liar ini adalah yang paling kuat dan mendominasi dua garis keturunan khusus junior brother Yan Er bentrok dengan wildfire treasure body menyebabkan kekuatannya lepas kendali itu sebabnya kekuatan junior brother Yan Er turun dan dia menderita rasa sakit dan siksaan mendengar ini, Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan kasihan dan simpati, begitu sayang sekali Yun Yao melanjutkan, tiga tahun yang lalu, setelah tubuh harta karun api muda saudara Yan Er terbangun dia telah menderita rasa sakit dan siksaan ketika kekuatannya meningkat dari hari ke hari, rasa sakit yang dideritanya juga meningkat kaisar api dan permaisuri api mencoba segalanya tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah ini dua tahun lalu, kaisar api mengirim Yan Er ke sekte kami dan meminta bantuan pemimpin sekte sejak saat itu, saudara muda Yan Er tinggal di sekte kami pemimpin sekte juga menerimanya sebagai murid pribadi dan merawatnya dengan baik dalam satu tahun terakhir, situasi junior martial brother Yan Er semakin buruk dia hanya bisa tidur di ruang rahasia dan mengandalkan formasi susunan yang diatur oleh master sekte untuk menekan wildfire di tubuhnya Ji Tian Xing akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya dia menganggup dan berkata, tidak heran saya belum pernah mendengar tentang dia kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Yun Yao keduanya mengobrol sebentar dan baru berpisah saat matahari terbenam ketika Ji Tian Xing kembali ke halaman badai, dia melihat beberapa murid berkumpul dan mendiskusikan sesuatu meskipun dia jauh, dia sama-sama bisa mendengar kata-kata, aktifkan formasi, dan, masuki sekte dalam dia segera menyadari bahwa berita itu pasti telah menyebar, dan beberapa murid pasti membicarakannya benar saja, ketika para murid itu melihatnya, mereka langsung menutup mulut jika itu di masa lalu, para murid akan memandangnya dengan aneh dan diam-diam berdiskusi dan iri padanya di belakang namun, setelah turnamen Gunung Naga, para murid dari halaman badai yakin akan kemampuannya dan berniat untuk membangun hubungan yang baik dengannya sekarang, dia telah memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut dan langsung dipromosikan ke sekte dalam oleh pemimpin sekte dia bahkan diterima sebagai murid pribadi dengan identitas yang begitu mulia dan termasyur, semua orang hanya bisa iri padanya mereka bahkan tidak berani memiliki kecemburuan di hati mereka semua murid mengungkapkan senyuman dan tidak merasa malu mereka semua menangkupkan tangan dan menyapanya kakak bela diri senior ji senior marsial brother ji baik-baik saja salam, saudara bela diri senior ji setelah menyapanya, semua murid bergegas dan mengepum jitiansing wajah semua orang penuh kekaguman dan kecemburuan mereka semua bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi senior marsial brother ji, kami baru saja mendengar bahwa pemimpin sekte mengumumkan hari ini bahwa dia ingin mempromosikanmu ke sekte dalam senior marsial brother ji, pemimpin sekte ingin menerimamu sebagai murid pribadi di masa depan, anda akan menjadi salah satu murid paling dihormati di sekte ini anda tidak akan mengabaikan kami, bukan? hehehe, saudara bela diri senior ji, ketika kamu menjadi murid pribadi pemimpin sekte kamu akan bisa pergi kemana-mana bersama kakak bela diri senior sulung kamu akan membuat semua orang iri senior marsial brother ji, dapatkah anda memberi tahu kami apa yang terjadi dengan susunan yang hebat itu? para murid semua penuh dengan rasa ingin tahu dan keraguan mereka menatapnya dengan penuh semangat, menunggu untuk mendengar dia berbicara tentang liku-liku cerita jitiansing mengangguk kekerumunan dan samar-samar tersenyum betul, dalam tiga hari, setelah upacara magang, aku akan bisa memasuki sekte dalam junior marsial brothers, kamu juga harus bekerja keras dalam kultifasimu dan berusaha untuk lulus ujian sekte dalam-dalam tiga bulan aku akan menunggumu di sekte dalam nada suaranya tenang dan ekspresinya acuh-ta'acuh saat dia mengobrol dengan para murid meskipun dia sekarang menjadi favorit pemimpin sekte dan dicemburui oleh semua murid, dia tetap tenang seperti biasanya tidak ada sedikitpun rasa bangga atau arogan di tubuhnya para murid tidak hanya iri pada keberuntungannya, tetapi juga mengagumi tekat dan pengendalian dirinya hanya seorang seniman bela diri jenius yang tidak sombong atau tidak sabar, yang acuh-ta'acuh terhadap kebaikannya ikan atau kehinaan, yang dapat melangkah lebih jauh dan mencapai prestasi yang lebih mencengangkan Ji Tian Xing mengobrol sebentar dengan para murid dia tidak menyebutkan aray iblis perangkap sembilan naga, tetapi hanya mendorong mereka selain itu, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang rahasia sekte tersebut bukannya dia tidak mempercayai para murid, tetapi tidak perlu memberitahu murid-murid informasi itu ketika para murid memasuki sekte dalam dan memiliki kekuatan yang cukup dan status penting mereka secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal itu setelah mereka berbicara sebentar, Ji Tian Xing menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal, kembali ke kamarnya murid-murid melihat punggungnya saat dia pergi mereka masih berkumpul bersama dan berdiskusi dengan penuh emosi untuk sementara waktu ekspresi imo rumit saat dia menghela nafas dengan emosi ah, takdir sungguh luar biasa hanya dalam tiga bulan, kakak bela diri senior Ji telah mengalami perubahan yang begitu berliku benar-benar tidak bisa dipercaya si Jing Cheng juga mengangguk setuju iya, ketika kita memasuki Wind Cloud Academy bersama-sama kekuatan senior Marsial Brother Ji lebih rendah dari kita saat itu, dia tidak hanya dijebak dan dihukum untuk menyapu lantai dia juga dikurung di gua angin gelap untuk berefleksi orang biasa tidak bisa membayangkan lika liku dan kesulitannya sekarang, dia tidak hanya mencapai alam metafisika dan memenangkan turnamen Gunung Naga tetapi dia juga memberikan kontribusi besar untuk sekte tersebut dia memasuki sekte dalam terlebih dahulu dan menjadi murid pribadi pemimpin sekte jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya murid lain berkata setuju, jadi, seperti kata pepatah lama, emas akan selalu bersinar bahkan ketika senior Marsial Brother Ji menemui kesulitan, dia tidak menyerah dia masih berlatih keras dan tampil baik, itulah mengapa dia memiliki kesempatan hari ini 229 selama tiga hari berikutnya, sekte Pilar Langit dipenuhi dengan suasana gembira setelah berita itu menyebar, semua orang di sekte itu tahu bahwa ada dua peristiwa bahagia di sekte Pilar Langit yang pertama adalah bahwa bahaya besar yang tersembunyi yang telah lama mengancam sekte Pilar Langit akhirnya dapat diatasi setidaknya selama 100 tahun, sekte Pilar Langit tidak akan dapat ditembus dan aman ada pun hal kedua, Master Sekte ingin menerima murid sekte luar Ji Tian Xing sebagai murid pribadinya dan langsung mempromosikannya ke sekte dalam belum lama sejak turnamen Gunung Naga, semua murid sekte luar telah mendengar nama Ji Tian Xing dan mengetahui perbuatannya di mata banyak murid sekte luar, penampilan Ji Tian Xing di turnamen Gunung Naga luar biasa dia sebenarnya mampu mengalahkan seorang murid jenius dari sekte Tian Jian itu memang sangat tidak terbayangkan namun, bahkan jika dia adalah seorang jenius seni bela diri dia seharusnya tidak begitu dihargai oleh Master Sekte dan diterima sebagai murid pribadi, bukan? sementara banyak murid sekte luar iri dan cemburu padanya, mereka juga merasa sangat bingung tentang hal ini belakangan, berita lain menyebar di sekte tersebut dikatakan bahwa tidak hanya bakat seni bela diri Ji Tian Xing yang luar biasa tetapi dia juga telah membuka beberapa formasi hebat dan memberikan kontribusi besar bagi sekte tersebut karena inilah dia menerima perlakuan yang mengejutkan setelah banyak murid mendengar berita ini, mereka tiba-tiba menyadari dibandingkan dengan kecemburuan dan keheranan para murid sekte luar, perasaan para murid sekte dalam agak rumit tidak banyak murid sekte dalam di sekte pilar langit, tapi semuanya jenius seni bela diri sebelumnya, banyak orang tidak mengenal Ji Tian Xing dan tidak memperhatikannya sekarang dia tiba-tiba muncul, dia tidak perlu melalui penilaian sekte dalam dan hendak memasuki sekte dalam dari udara tipis dan menjadi murid pribadi Master Sekte ini membuat banyak murid sekte dalam merasa tidak nyaman mereka terkejut dan cemburu, dan mereka diam-diam berdiskusi dan memfitnahnya segala macam spekulasi tentang permusuhan yang mendalam juga tersebar di antara para murid sekte dalam terutama para jenius elit dari sekte dalam mereka adalah murid dari beberapa tetua atau bermimpi menjadi murid Master Sekte murid-murid ini telah berada di sekte pilar langit selama bertahun-tahun dan memiliki ambisi tinggi dan balas dendam di hati mereka, tetapi mereka tidak pernah dapat memenuhi keinginan mereka sekarang, Ji Tian Xing telah muncul ke dunia, dan statusnya telah meningkat pesat menyebabkan masa depannya begitu luas sehingga melampaui mereka semua bagaimana mungkin mereka tidak cemburu, bagaimana mungkin mereka tidak merasa frustrasi dan marah di antara istana-istana sekte dalam, ada halaman yang sepi dan terpencil yang disebut halaman ketidak kekalan ada pohon yang mengjulang tinggi di halaman, di bawah pohon itu, ada meja batu dan empat bangku batu mengenakan jubah putih, Bai Wuchen sedang duduk di bangku batu wajahnya muram saat dia menatap meja batu, matanya terbakar amarah duduk di hadapannya adalah Hao Meng, yang tinggi dan kokoh seperti menara besi Hao Meng menyeruput teh dari cangkir tehnya dia menggelengkan kepalanya saat melihat Bai Wuchen mempertahankan postur yang sama untuk waktu yang lama, masih marah karena marah kakak Bai, harap tenang Bai Wuchen mengepalkan tinjunya dan mengerutkan kening dia berkata dengan suara rendah, bocah itu baru berada di sekte selama 3 bulan bagaimana dia bisa memanjat begitu cepat? Hao Meng, katakan padaku, dalam hampir 100 tahun sejarah sekte kita, murid mana yang seperti dia memasuki sekte dalam dalam waktu 3 bulan dan bahkan menjadi murid pemimpin sekte Hao Meng mengerutkan kening dan berpikir sejenak dia menganggup dan berkata, saya tidak berpikir ada presiden seperti itu peluang Jitiansing terlalu luar biasa namun, masalah ini adalah kesimpulan sebelumnya pemimpin sekte telah mengumumkannya di depan semua orang semua tetua tidak keberatan apa yang dapat anda lakukan bahkan jika anda tidak puas? Bai Wuchen tetap diam, tetapi pikirannya dipenuhi dengan pikiran dia menganalisis akibat dari insiden ini dan kemungkinan situasi yang mungkin muncul di masa depan Hao Meng meneguk tehnya dan meletakkan cangkir tehnya dia berkata dengan tenang, kakak Bai, kamu tidak perlu terlalu marah, kan? setiap orang memiliki nasibnya sendiri beberapa hal sudah ditakdirkan, kamu harus santai saja meskipun aku tidak menyukai anak Jitiansing itu, aku tidak menyukainya dia seperti labu pendiam, terlalu membosankan tapi dia bukan pria yang menyebalkan kakak Bai, bagaimana dia menyinggungmu? mengapa anda paling marah setelah mendengar berita itu? Bai Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, dia tidak menyinggung perasaanku tapi dia menghalangi jalanku penampilannya menghancurkan rencanaku rencana apa? Hao Meng melebarkan matanya dan menatapnya dengan bingung Bai Wuchen meliriknya dan melambaikan tangannya dia berkata dengan marah, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu huh, andai saja semua murid di sekte ini bisa sepertimu, kakak muda Hao seberapa baik menjalani kehidupan tanpa beban Hao Meng melebarkan matanya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan siapa yang riang saya riang dan tidak punya keinginan itu sebabnya aku riang selain itu, kakak Bai, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Hao Meng melengkungkan bibirnya dan berbisik dengan nada aneh apakah kamu tidak ingin dekat dengan kakak senior? tetapi mengapa anda tidak memikirkan orang seperti apa dia dan kepribadian seperti apa yang dia miliki? dengan bakat dan latar belakang kakak senior, mengapa dia tinggal di wilayah Tian Chen kecil di masa depan? dia dengan sepenuh hati mengolah seni bela diri dia peri murni, mengapa dia jatuh cinta padamu? apakah kamu merasa tercekik karena kakak senior sulung dekat dengan Ji Tian dan keduanya akan menjadi murid kepala di masa depan dan dapat keluar sebagai pasangan yang lebih dapat dibenarkan? Bai Wu Chen tertegun sejenak, ekspresinya menjadi sedikit aneh saat dia menatap Hao Meng dan mengamatinya dengan cermat setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum masam dan berkata dengan mencela diri sendiri saya sudah lama menemukan bahwa saudara muda Hao terlihat sembrono, tetapi sebenarnya, anda sangat bijaksana anda tahu segalanya sepertinya apa yang kamu katakan barusan benar-benar menusuk hatiku Hao Meng menyeringai diam-diam dan berkata dengan suara rendah dan aku juga tahu bahwa mendekati kakak senior hanyalah salah satu dari rencanamu kamu juga ingin menjadi murid utama dan bersaing untuk posisi itu mendengar ini, ekspresi Bai Wu Chen tiba-tiba berubah dia berkata dengan nada bermartabat, kakak Hao, kamu tidak bisa bicara omong kosong Hao Meng memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh hanya ada dua dari kita di halaman tanpa debu apa yang tidak bisa saya katakan selain itu, kamu bukan satu-satunya yang ingin bersaing memperebutkan posisi kepala murid elit lainnya juga memiliki ide yang sama kecuali aku yang tidak memiliki ambisi itu, orang-orang itu masih bisa bergaul denganku dengan damai tapi kalian semua adalah pesaing kapan anda pernah damai dan harmonis Bai Wu Chen mengerutkan kening dan tidak berbicara lagi pula, apa yang dikatakan Hao Meng memang benar di sekte dalam, ini bukan rahasia banyak murid tahu tentang itu sekte juga tahu tentang persaingan antara murid elit tapi mereka tidak ikut campur sebaliknya, mereka setuju lagi pula, tanpa persaingan, tidak akan ada motivasi untuk bekerja keras dan sebuah sekte akan kehilangan vitalitasnya alasan mengapa sekte pilar langit dapat mendominasi wilayah Tian Chen selama ribuan tahun dan menjadi makmur begitu lama adalah karena ia memiliki sistem kompetisi yang lengkap dan matang yang dapat terus mengembangkan banyak orang jenius dan pembangkit tenaga listrik beberapa murid elit di sekte dalam semuanya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala dan menjadi kepala suku berikutnya 230. 3 hari berlalu dalam sekejap mata pagi-pagi sekali, Jitiansing mengakhiri pengasingannya selama tiga hari dan berjalan keluar dari ruang rahasia setelah tiga hari berkultivasi pahit, dia telah melunakkan titik akupuntur lainnya dan kekuatannya sedikit meningkat di atas meja di ruangan itu ada satu set jubah putih yang dikirim Han Kiyuseng sebelumnya Jitiansing mandi dan berganti menjadi satu set jubah putih sebelum berjalan keluar ruangan dan bergegas menuju Crimson Firmament Peak hari ini adalah hari upacara magang mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah murid batin dan juga murid pribadi Master Sekte Jitiansing mengenakan satu set jubah putih dan berjalan keluar dari halaman tempes dengan cara yang segar menyebabkan murid-murid lain dipenuhi rasa iri mereka semua adalah pemuda berdarah panas siapa yang tidak mendambakan satu set jubah putih, puncak setinggi tiga kaki, dan pemandangan keliling dunia dengan pedang selain itu, jubah biru murid luar Sekte Pilar Langit agak biasa dan jelek hanya dengan mengenakan satu set jubah putih seseorang akan tampak gagah dan anggun memiliki aura yang benar dari seorang murid Sekte terkenal Jitiansing berjalan menuruni puncak Pilar Langit dan bergegas menuju puncak Cakrawala Merah sepanjang jalan, murid luar yang tak terhitung jumlahnya sering meliriknya, menatapnya saat dia berjalan jauh mereka masih mendiskusikannya tanpa henti semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari upacara magang dan Jitiansing akan terbang ke langit setelah mencapai Crimson Firmament Peak, Jitiansing baru saja tiba di Aula Pilar Langit ketika dia ditarik oleh tetua ketiga penatua ketiga adalah seorang lelaki tua kurus dan baik hati dengan tubuh bungkuk dia biasanya bertanggung jawab atas ritual Sekte, upacara, dan hal-hal sepele lainnya dia membawa Jitiansing ke Aula Samping, dan mengajarinya etiket dan aturan upacara magang, serta proses upacara magang meskipun upacara pemagangan hari ini tidak megah, namun sangat husyuk dan husyuk semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan etiket Jitiansing dengan sungguh-sungguh mendengarkan ajaran penatua ketiga dan diam-diam mengingat banyak hal rumit dengan kecerdasan dan ingatannya, tidak sulit untuk mengingat hal-hal sepele ini Setelah satu jam, upacara akan segera dimulai Elder ketiga membawanya ke Sky Pilar Hall Lebih dari tiga puluh orang telah berkumpul di Aula Mereka berdiri dalam dua baris dan berbicara dengan suara rendah Tatapan Jitiansing menyapu Aula, dan dia mengenali banyak orang Ada lebih dari tiga puluh orang yang hadir Tidak hanya ada sembilan penatua, tetapi ada juga penatua agung siang wuji selusin diaken berpangkat lebih tinggi, dan lima murid elit Sekte Pilar Langit awalnya memiliki enam murid elit Salah satunya adalah Yaner, yang tidak hadir hari ini Lima murid elit termasuk Yun Yao, Bai Wuchen, Hao Meng, dan dua pemuda tampan lainnya Jitiansing tidak asing dengan Bai Wuchen dan Hao Meng, tetapi dia belum pernah melihat kedua pemuda itu sebelumnya Dia tidak bisa membantu tetapi lebih memperhatikan mereka Kedua pemuda itu juga sangat penasaran dan memperhatikannya, diam-diam mengamatinya Namun, karena kehadiran tetua dan diakon, kedua pemuda itu tidak menyapa Jitiansing, juga tidak berbicara Namun, Jitiansing samar-samar dapat merasakan bahwa kedua pemuda itu tenang dan acuh-ta'acuh di permukaan Tetapi pada kenyataannya, mereka memendam permusuhan terhadapnya Dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, dan tidak ada permusuhan di antara mereka Namun, mereka memendam permusuhan terhadapnya Dia tidak terkejut atau bingung Sejak tiga hari yang lalu, ketika Jitiansing mengumumkan bahwa dia ingin menerimanya sebagai murid, dia sudah mengharapkan hasil ini Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sekarang menjadi sasaran kritik publik Namun, Jitiansing tidak peduli dengan pandangan dan pendapat orang lain Dia ingat apa yang dikatakan Yun Yao hari itu dan akan bertindak sesuai dengan itu Tidak lama kemudian, Master Sekte Jitiansing memasuki aula Orang-orang yang berpartisipasi dalam upacara pemegangan akhirnya tiba Ketika saatnya tiba, Penatua ketiga mengumumkan dimulainya upacara magang secara resmi Di utara aulah pilar langit, potret leluhur pemecah gunung diukir di dinding Di kedua sisi potret itu ada dua baris kata-kata yang kuat dan kuat Di sebelah kiri adalah, menopang langit dan membelah pegunungan Bintang-bintang di langit melindungi saya dan makmur selama-lamanya Di sebelah kanan adalah, mendominasi alam kuno, gunung dan sungai yang tak berujung membentuk hegemoni mereka sendiri untuk selama-lamanya Ada juga empat kata yang mendominasi di ambang horizontal, menaklukkan keabadian Sebuah altar telah didirikan di bawah potret leluhur pemecah gunung Di altar ada batu permata, lampu, pembakar dupa perunggu, dan tablet dari Master Sekte Penatua ketiga berdiri di samping altar dengan ekspresi serius Suaranya sekeras bel saat dia memberikan pidato panjang Pidato panjang ini terutama untuk memuji pencapaian besar leluhur pemecah gunung, serta pencapaian para Master Sekte sebelumnya Setelah pidatonya, penatua ketiga dengan lantang mengumumkan bahwa setiap orang akan memberikan penghormatan kepada leluhur dan ketua Sekte sebelumnya Semua orang di aula sudah berbaris rapi Cu Tian Sheng dan Xiang Wu Ji berdiri di depan Kesembilan penatua berdiri di belakang mereka, diikuti oleh Diaken dan murid elit Ekspresi semua orang sangat serius saat mereka berlutut dan memberi hormat pada patung leluhur Mereka memberi hormat kepada leluhur dan Master Sekte sebelumnya Ketika ini selesai, tetua ketiga mengangkat sebuah buku dan membacakan pidato yang panjang Arti dari kata-kata ini adalah bahwa Master Sekte sebelumnya harus berhati-hati dan teliti Dan para murid harus berkultivasi dengan rajin agar Sekte tersebut berkembang Dengan demikian, Master Sekte saat ini ingin merekrut talenta baru untuk Sekte Bantalan Langit Dan merekrut seorang murid untuk menjadi murid pribadinya Ji Tian Xing mengikuti aturan upacara Dia memberikan pidato langkah demi langkah, membungkuk, dan bersujud kepada leluhur Upacara magang yang hikmat dan agung ini berlangsung selama dua jam penuh Baru setelah Ji Tian Xing membungkuk kepada Cu Tian Sheng dan menawarinya teh Penatua ketiga dengan lantang mengumumkan bahwa upacara telah selesai Sejak saat itu, Ji Tian Xing adalah murid pribadi Master Sekte Cu Tian Sheng Para penatua dan diaken semuanya menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Cu Tian Sheng Cu Tian Sheng tersenyum dan menganggup menanggapi ucapan selamat semua orang Tentu saja, dia tidak lupa mengeluarkan cincin ibu jari batu giok hitam dari cincin interspatialnya Dan memberikannya kepada Ji Tian Xing Murid Tian Xing, ini adalah hadiah dari guru untuk Anda Saya harap Anda akan rajin berkultivasi di masa depan dan berusaha keras Jangan kehilangan muka untuk guru Ji Tian Xing mengambil cincin ibu jari giok hitam dan dengan sungguh-sungguh menerimanya Dia membungkuk dan berterima kasih, Master Sekte, yakinlah Murid ini pasti tidak akan mengecewakan guru Cu Tian Sheng tersenyum dan menganggup, mengungkapkan ekspresi bersyukur Setelah itu, penatua pertama juga mengeluarkan hadiah dan memberikannya kepada Ji Tian Xing di depan semua orang, memberi selamat padanya Penatua pertama memiliki kesan yang sangat baik tentang Ji Tian Xing, jadi hadiah ini juga tak ternilai harganya Sebenarnya ada 10 pil tingkat mendalam kelas atas dan 10 batu roh Dengan penatua pertama memimpin, penatua kedua, penatua ketiga, dan yang lainnya juga mengeluarkan hadiah yang telah mereka siapkan dan secara bergiliran memberikannya kepada Ji Tian Xing Hadiah yang diberikan oleh para tetua tentu saja luar biasa, mereka semua adalah harta yang sangat berharga Ini juga merupakan praktik biasa dari Sekte Pilar Langit Itu adalah kesempatan yang mengembirakan bagi Master Sekte untuk menerima seorang murid pribadi Tentu saja, para tetua harus menyampaikan ucapan selamat dan memberikan beberapa hadiah dan sumber daya untuk mengungkapkan ucapan selamat dan dorongan mereka Tidak hanya itu, bahkan beberapa diaken yang akrab dengan Ji Tian Xing juga memberinya hadiah ucapan selamat Ji Tian Xing menerima hadiah dari semua orang dan membungkuk sambil tersenyum untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya Yun Yao melihat wajahnya penuh senyum saat dia dengan senang hati menerima hadiah itu, dan sebuah senyuman muncul di matanya